selamat menikmati kalau kita lihat disini mini toolbar itu dia seperti seperti ini dia ada toolbar kecil yang sebagai alat bantu kita ini di word 2007 di word 2016 ini dia belum ada jadi kalau kita misalkan kita block nanti dia ada tampil toolbar kecil itu yang disebut dengan mini toolbar nah cara menampilkannya langkah-langkahnya adalah kita klik dari menu file ini kita pilih option ambil yang di bawah sekali itu ada yang namanya option kita klik option selanjutnya kita klik general di general ini kita lihat di user interface option disini ada show mini toolbar on selection nah ini kita kita centang kita kita pilih sudah kita centang sudah itu kita oke nah sekarang kita coba coba kita block nah ini dia ada tampil ini bisa untuk kita pilih italic atau warna ini bisa kita ubah-ubah warnanya mau warna apa ya seperti ini ya ini langkah-langkah untuk menampilkan dari mini toolbar cara menghilangkannya juga sama ya kita pilih lagi dari file option nah disini kita uncheck list ya kita kita hilangkan centangnya kalau untuk menghilangkannya ya ya ini gak usah ya saya cancel aja nah sama kalau ini tadi ini untuk word 2016 untuk word 2007 juga hampir sama ya kalau kita lihat disini nah ini dia sudah ada ya cara menghilangkannya kita ambil office button ini ya kita klik setelah itu kita ambil word option ya dari word option ini kita pilih popular ya disini ada mini toolbar on selection ya nah ini dia sudah terpilih coba kita hilangkan ya ya kita oke nah coba kita block nah dia tidak ada ya dia tidak tampil mini toolbarnya sekarang kita coba tampilkan lagi klik kita ambil office ya office button mode option terus kita checklist ya kita centang mini show mini toolbar on selection oke ya kita block nah ini dia ada ya dia tampil misalkan fontnya mau kita besarkan lagi ya disini kegunaan dari mini toolbar ini untuk mempercepat sistem kerja kita ya hurufnya mau kita ganti real near nah seperti itu ya kita rubah lagi jangan real near kita ambil yang lain nah ini nah ya banyak huruf-huruf yang bagus ya nah disini bisa kita atur-atur hurufnya dari penggunaan dari mini toolbar ya nah ini ya bisa kita rubah-ubah ini untuk word 2007 nah ini untuk word 2016 2016 jadi bisa bisa semua ya kita gunakan fungsi dari mini toolbar ini ya saya cukupkan sampai disini untuk pertemuan kali ini seperti inilah langkah-langkahnya ya bagi yang baru pertama kali menonton jangan lupa di like subscribe dan di komen di bawah bila ada pertanyaan saran atau request jangan lupa juga di share ke teman-temannya yang juga ingin belajar komputer ya khususnya microsoft word terakhir loncengnya diaktifkan biar bisa melihat terus kelanjutan dari video-video channel Zahbi ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati